Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kami bersyukur buat kesaksian yang begitu membuat kami sadar bahwa hidup bersama Tuhan itu selalu berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sekalipun yang kami hadapi hari-hari ini tantangan masalah ujian yang begitu berat. Tapi kami tahu itu semua tidak akan melampaui kekuatan kami. Kami percaya Tuhan kami melihat kebesaranmu lewat Ibu NN. Biar kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu, urapi bibir lidah hambamu. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Suara saya terdengar bagus ya Fran. Kita percaya bahwa hari ini kalau saudara lihat dari tadi saya dengar ya saya aja kalau di konselingi di telpon sama Ibu NN. Saya dalam hati saya gini aduh Tuhan suaminya ini kebangetan ya. Suaminya ini manusia apa bukan ya gitu ya. Rasanya secara pribadi secara kedagingan saya, saya juga jengkel ya. Tapi bagaimanapun Tuhan tetap mengajarkan kepada setiap kita hari ini untuk terus berjalan maju. Saya percaya Ibu NN hari-hari ke depan dia akan melihat kemenangan demi kemenangan ya. Suaminya sekarang sudah pulih, sudah katanya nempel ya. Nempel sama Ibu NN dan pekerjaan dia juga mulai diberkati Tuhan ya. Saya percaya itu yang menikmati nanti keturunan anak cucunya. Nggak tahu itu upahnya sudah limpah-limpah Ibu NN. Tetap semangat Ibu NN. Maju terus jangan pernah mengenal lelah ya. Itu seperti judul kotbah saya. Malam ini berjalan maju tanpa mengenal lelah. Kita percaya sebelum saya memulai kotbah malam ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Semua keadaan ini bisa berubah ya. Keuanganmu bisa berubah dengan drastis. Apapun yang terjadi pasangan hidupmu yang setia tadinya hari ini makin parah. Mungkin berubahnya makin buruk. Bahkan engkau sudah nggak punya dasar untuk berharap. Tapi percayalah Tuhan mengingatkan saudara dan saya malam ini. Tuhan yang saudara sembah tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya di Ibrani 13. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Berarti keuanganmu yang berubah, pasanganmu yang berubah menjadi buruk hari ini berjalanlah maju. Karena pada akhirnya nanti perubahan yang terbaik itu pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Apapun boleh berubah menjadi buruk. Tapi Tuhan yang saudara sembah, dia tidak pernah berubah untuk menjadikan setiap masalah. Setiap kenyataan yang pahit dan buruk itu menjadi satu hal yang akan kita nikmati di depan. Kita buka ayatnya terlebih dahulu. Ini ayatnya boleh disimpan nanti quote-nya ya. Ini penting saudara. Siapa yang malam ini sudah lelah. Capek Bu Eli, capek. Yuk kita baca ini ayat yang nggak asing. Bagaimana 2 Korintus 4 ayat 8-10. Ini jadi primbon. Kalau saudara menjadikan firman ini menjadi pedoman hidup. Maka kita akan berjalan maju tanpa mengenal lelah. 2 Korintus 4 ayat 8-10. Dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal ya. Mungkin hari ini kau juga berpikir gini Tuhan. Dalam segala hal aku punya suami yang paketnya lengkap. Sudah KDRT seperti Bu NN ya. Main kuasa gelap. Masih suka berjinah ya. Wasar. Mungkin dalam segala hal Bu NN merasa tertindas punya suami seperti ini. Mungkin malam ini saudara juga berpikir Tuhan hutang ini belum selesai. Toko sepi. Ya mbok. Ya kadang-kadang kita ngomong gini. Bahasa Surabaya ya mbok oh Tuhan. Sudah tahu hutangku banyak. Ya toko ini kerannya dibuka toh Tuhan. Rame kek gimana kek supaya hutang saya bisa terbayar. Lah ini Tuhan tahu kenyataan hidup saya hutang ini sudah rasanya tertindas. Eh ditambah sumber penghasilan saya ya kerannya ditutup. Tuhan apa-apaan. Tapi lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Namun tidak. Namun jangan melihat yang ditindasnya. Kita lihat namun tidak terjepit. Itu yang perlu kita yakini. Kalau kita ngalami posisi seperti Bu NN yang lagi tertindas dengan banyak kenyataan hidup yang pahit-pahit. Kita hari ini katakan Tuhan aku tidak fokus dengan yang tertindasnya hari ini. Yang pasti aku tidak akan terjepit. Lihat ya kami habis akal namun tidak putus asa. Hari ini siapa yang sudah tidak bisa mikir lagi. Untuk otaknya Bu Eli. Sudah ini sudah mentok. Sudah tidak ada jalan. Otak saya sudah tidak bisa mikir. Gimana ke depan. Bukan kekuatanmu yang bisa menciptakan solusi masalah. Saudara tidak dituntut untuk mikir yang sampai membuat saudara stres, depresi, tidak bisa tidur berhari-hari. Bukankah Tuhan berkata kalau hari ini solusinya sudah dia pegang berarti kalau habis akal. Saudara tidak akan putus asa. Yang ketiga kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Buka powerpointnya kita akan melihat bagaimana ini akan menjadi pedoman hidup kompas. Hari ini siapa yang ditindas sudah habis akal. Amniaya percayalah tidak akan terjepit karena Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Tidak ada orang yang ditindas putus asa lelah hari ini. Kita terus saja berjalan maju. Uang Tuhan loh jamin tidak akan terjepit nak. Nak walaupun tidak ada jalan nak laut sudah aku bila pasti. Aku penyedia jalan keluar tenang saja. Walaupun engkau hari ini sudah otakmu tidak sampai mikir Bu Eli, tidak sampai mikir otak saya. Percayalah. Saudara dan saya dan Tuhan itu jelas berbeda. Tuhan itu kaya hikmat. Saudara cuma terbatas. Percayalah di saat engkau hari ini habis akal pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Itu sebabnya engkau tidak akan dibiarkan putus asa. Yang ketiga dianiaya tidak ditinggalkan sendiri penyertaannya sempurna. Ini jadi perimbun loh. Saya dari dulu ketika saya rangkum firman ini. Saya sudah hafal. Fran coba nyanyi lagunya. Lagunya pun sudah saya siapkan. Siapkan ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya. Apalagi pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Gimana Fran lagunya? Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Itu saya ulang saudara. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Penyertaannya sempurna. Penyertaannya sempurna bagaimana? Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Itu selalu saya simpan di dalam memori saya. Waktu saya terjepit. Waktu saya terjepit. Habis akal. Saya rasanya teraniaya. Dan sepertinya saya ditinggal sendiri. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya selalu menyanyikan tiga lagu ini saudara. Dia buka jalan. Saat tiada jalan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Itu saya ulang-ulang nyanyi saudara. Tanpa saya sadari. Air mata hancur. Ya hati hancur. Air mata turun. Tapi saya dapat kekuatan yang baru. Yang saya ingat Tuhan. Aku tidak mau jadi lelah. Aku mau tetap semangat. Berjalan maju. Tanpa saya melihat fakta saya. Fakta memang tertindas. Fakta memang sudah habis akal. Fakta kayaknya saya dianiaya. Disakiti tingkat tinggi Tuhan. Raja tega. Seperti Bu Ened. Apa tidak Raja tega? Mamanya sendiri saudara. Itu sudah kayaknya saya dalam hati saya. Manusia apa binatang ini? Jujur. Tapi waktu Bu Ened cerita. Dia pakai kuasa gelap. Ya saya tahu. Dia dibutakan oleh iblis. Hanya kasih Bu Ened yang bisa membuat mata rohaninya terbuka. Itu sebabnya. Yuk saya. Dari tiga hal ini. Kita akan lihat ya. Ini lanjutan dari kotbah saya. Hari Sabtu yang tidak selesai. Saya akan lanjutkan ini. Yuk. Kenapa kita harus berjalan maju? Jangan berkata capek, lelah. Orang yang sering berkata capek, lelah. Itu akan jadi target besarnya iblis. Sekali lagi. Iblis kalau berjalan berkeliling. Dia selalu mengamat-ngamati orang yang sudah capek, lelah. Kenapa? Karena orang kalau sudah capek, lelah. Jelas kekuatannya sudah merosot. Kekuatan iman merosot. Kekuatan doa merosot. Kekuatan saudara menghidupi firman. Semuanya sudah merosot. Orang kalau yang punya semangat yang dapat menanggung penderitaannya itu sangat benar. Makanya orang semangat itu pasti bawaannya tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Tapi waktu kita tawar hati, maka firman Tuhan berkata, pada waktu engkau kesesakan, engkau tawar hati, maka kecil kekuatanmu itulah yang jadi targetnya iblis. Orang yang kuat sama orang yang hari ini kecil kekuatannya, mana yang bisa gampang dijatuhkan oleh iblis? Orang yang tawar hati. Orang yang sudah capek, putus pengharapan. Bu NN ini salah satu bukti. Saya cuma bilang gini, wanita ini adalah wanita yang perkasa. Dia tidak lagi meletakkan pengharapannya dengan fakta yang benar-benar tiga itu paket dia. Tertindas, teraniaya, tidak masuk akal. Bertahan dengan suami yang seperti binatang itu tidak masuk akal. Orang dunia, mungkin kalau bukan saya yang juga pernah ngalami proses bertahun-tahun dengan kekuatan Tuhan dan saya lihat kacamata Tuhan. Mungkin dia juga sudah counseling dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun ngajari, tanya dia. Ngajari untuk buang itu suami. Buang, cerai, buat apa suami kayak binatang. Kamu diperlakukan, tidak adil. Tapi ketika kita mengerti kacamatanya Kristus, kita akan berjuang. Dan hari ini Bu NN melihat suaminya dipulihkan. Tapi tanpa semangat Bu NN bisa berjuang. Tidak bisa. Yuk kita baca kelanjutan ayat dari minggu lalu. Masmur 37 ayat 18 ayat 2-20. Ini ayat yang akan saya jelaskan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah tahu. Hari ini engkau ditindas di Ania ya. Engkau sudah kehabisan akal. Tidak tahu jalan keluar. Kira-kira Tuhan tahu enggak saudara? Jelas tahu. Tuhan jelas tahu. Jangan berpikir ketika keadaan yang sudah mentak paket penderitaanmu lengkap. Tuhan itu enggak tahu. Dia tahu hari-hari orang yang salah. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Walaupun kelihatannya Bu NN malu, haib. Waktu dia tahu bahwa suaminya dengan mamanya, pernah berjina dengan mamanya. Dia nangis. Itu sakit hatinya luar biasa. Saya cuma bilang Bu NN tetap kuat. Ampuni mama, ampuni papa. Karena dia tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita sebagai anak Tuhan. Percayalah. Walaupun kelihatannya dunia bisa mempermalukan hidupmu. Tapi Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Aibmu akan dirubah menjadi kemuliaan. Itu karena Tuhan sendiri yang akan berjanji. Engkau tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Yang berikutnya dan mereka akan kenyang pada hari-hari kelaparan. Kita semua hari ini mungkin ngalami kelaparan. Ada yang lapar akan uang. Mari ini berkatmu benar-benar nutup dari segala arah. Toko sepi, hutang banyak. Sementara kewajipanmu banyak. Tapi percayalah firman ini berkata. Engkau akan tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Bu NN diperlakukan seperti itu dengan suaminya. Saya percaya dia tidak pernah dapat kasih cintanya suami. Dia jelas tidak pernah dapat perhatian sampai dijadikan pembantu. Suruh masak buat dia dan wanita taubat. Kira-kira hari-hari yang dia lewati dengan penuh kelaparan kasih sayang perhatian. Tapi ketika hidupnya percaya kepada Tuhan. Dia tetap kenyang dengan kebaikan kemurahan Tuhan belakang. Itu sebabnya tiga hal yang akan saya bahas. Berjalan maju tidak pernah lelah yang pertama karena milik pusaka kita tetap selamanya. Orang benar sekalipun ditindas di aniaya habis akal. Ada milik pusaka orang benar yang tidak pernah bisa hilang. Kenyataan hidupmu pahit tidak akan pernah merubah keputusan Tuhan untuk menyediakan milik pusaka buat orang benar. Kalau kita marah sama Tuhan maka kita kehilangan harta yaitu milik pusaka kita. Tapi selama kita punya hati, berbesar hati, mengampuni, mengasihi, tetap punya respon yang benar. Hari ini di tengah kemiskinanmu, di tengah rumah tanggamu yang kacau balok. Di tengah engkau hari ini tidak diorangkan orang. Engkau punya satu kebanggaan sebagai orang benar yaitu milik pusaka. Orang yang sakiti hidupmu tidak punya milik pusaka. Tapi kita di tengah kekurangan, di tengah aniaya, di tengah habis akal. Kita tetap punya milik pusaka sebagai orang benar yang tetap selama-lamanya. Jangan hanya karena masalah. Engkau menjual imanmu, engkau menjual responmu diganti dari pikul salib menjadi pikul dosa. Maka itu akan menjadi satu kerugian. Milik pusakamu selama-lamanya akan hilang. Banyak anak Tuhan yang hari ini dari pikul salib karena tidak selesai-selesai makin berat akibatnya mereka pikul dosa. Pikul salib dilepas, diganti pikul dosa. Sehingga apa yang menjadi upah orang benar hari ini hilang semuanya. Yang kedua, tidak akan mendapat malu pada kecelakaan, tetap kenyang pada hari kecelakaan. Yuk kita buka satu per satu. Bagaimana milik pusaka kita tetap selamanya? Kita baca di ulangan 11 ayat 8-9. Saya akan bukakan satu rahasia demi rahasia supaya hari ini yuk kita berjalan. Janganlah berjalannya semangat. Orang benar itu jangan bertahannya tanpa semangat. Kalau bertahan dengan tawar hati, suatu kali saudara akan murtad nanti. Percayalah orang yang bertahan hari ini dengan semangat itu dapat menanggung penderitaannya dan dapat pasti memperoleh hidupnya. Dia akan finishing well. Tapi kalau syukur-syukur bertahan dan saudara bertahan dengan tawar hati. Syukur-syukur pokoknya Tuhan, pokoknya sekuatku. Percayalah, kalau saudara tidak punya pengharapan tawar hati, maka kekuatan saudara semakin merosot, merosot, merosot. Akibatnya pikul salib dilepas jadi pikul dos. Itu sebabnya jadi anak Tuhan jangan sampai kehilangan semangat. Tiap hari bangun semangat dengan firman. Bangun semangat dengan kehidupan doa. Bangun semangat dengan perkatakan firman. Supaya ini menjadi kekuatan. Ulangan 11 ayat 8-9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Lihat ya. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita percaya bahwa hari ini, lihat ya ayat ke-12, kita baca sama-sama juga. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Alamu, mata Tuhan Alamu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kita percaya bahwa hari ini sesulit-sulitnya orang benar, kita ini tetap punya milik pusaka. Mata Tuhan itu tetap mengawasi saudara. Walaupun saudara ditindas, dianiaya, saudara sudah habis akal. Kenapa kita tidak akan pernah terjepit, tidak akan pernah hari ini putus asa, saudara tidak akan pernah ditinggal sendiri. Karena mata Tuhan tertuju buat saudara dan saya. Itu sebabnya tiga hal milik pusaka yang hari ini sebagai orang benar berbangga dirilah. Hari ini tidak dicintai suami, tidak apa-apa. Ada cintanya Tuhan. Hari ini keadaan hidupmu, keuanganmu benar-benar serba sedikit, serba pas-pasan. Tuhan bermegahlah di tengah keadaan yang serba pas-pasan. Karena bagaimanapun juga tiga hal. Kita pasti menikmati hak sebagai orang benar. Kita pasti menikmati lanjut umur, yaitu lanjut alami kekekalan. Itu milik pusaka kita. Yang ketiga, kita pasti menikmati berkat sampai anak cucu. Tenang aja. Siapa yang hari ini ngalami keadaan serba pas-pasan, serba minim, serba kekurangan. Kita tetap milik pusaka kita tetap selama-lamanya. Tuhan apa tidak menyediakan tanah yang bernimpa susu madunya buat Bu NNO? Oh, sangat. Apakah Tuhan tidak akan menyediakan berkat buat anak cucu waktu suaminya tidak memperhatikan dia? Waktu suaminya memperlakukan dia bukan seperti manusia. Tuhan tetap mengingatkan niat ya. Hakmu sebagai orang benar aku yang jamin. Engkau akan menikmati lanjut umur sampai kekekalan. Itu sudah jadi milikmu. Kamu tidak perlu takut dengan fokus penderitaan di dunia ini. Cuma sementara. Tapi aku sedang melanjutkan umurmu sampai pada kekekalan. Yang ketiga, menikmati berkat anak cucu. Kita percaya hari ini yang serba minim pas-pasan pegang milik pusaka itu. Jangan rubah pikul salibmu menjadi pikul dosa. Sehingga kau kehilangan tiga hal ini. Hak sebagai orang benar, lanjut umur sampai kekekalan. Hak buat anak cucu. Jangan sampai ini hilang. Hara-hara kita hari ini tidak tahan dengan penderitaannya. Tidak tahan Tuhan di aniaya. Tuhan bilang gini tenang di aniaya. Tidak terjepit. Tidak tahan Tuhan dengan keadaan yang hari ini sampai potos asa, habis akal. Rasanya Tuhan ditinggal sendiri, terjepit. Tapi percayalah kita sebagai anak Tuhan hari ini akan melihat bagaimana keadaan hidupmu yang hari ini. Tiga hal yaitu di aniaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya tiga hal ini. Jangan sampai hilang ya. Yuk yang berikutnya. Satu pembahasan lagi kita akan selesai. Tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Buka di Masmur 37 ayat 23 sampai 25. Yuk kita lihat. Tadi ayatnya kurang itu di PowerPoint. Masmur 37 ayat 23 sampai 25. Kita baca. Tuhan, nah ini ya, makanya berjalan maju aja. Wos, ngerti gak? Ngerti enak, enggak enak. Jalani aja. Kenapa ini? Karena tak kuncinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada ini. Waktu kita berjalan maju, kita enggak lelah. Kira-kira Tuhan sudah ada di depan, enggak? Kalau dia menetapkan langkah hidupmu, berarti Tuhan ada di depan, enggak? Saya percaya, waktu Bu NN ngalami keadaan yang menurut manusia, ini keadaan yang paling menyakitkan, paling teraniaya. Kira-kira Tuhan ada di depan Bu NN, enggak? Kira-kira Tuhan sudah menetapkan enggak langkah-langkah hidupnya Bu NN, anak cucuknya, suaminya? Sudah. Kita percaya bahwa Tuhan berkata, firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi hari ini percayalah, apa yang kau alami, seburuk apapun, tetaplah bertahan, berjalan maju tanpa mengenal lelah. Karena di depan Tuhan sudah menetapkan langkah hidupmu dari waktu ke waktu. Dia berjalan di depan, dia bilang, Nak, ayo nak, aku ada di depan. Semangat, semangat. Langkah orang, kalaupun suamimu tambah parah, kelihatannya rumah tanggamu tambah jatuh, suamimu tambah jatuh, keuanganmu tambah jatuh, percayalah. Aku sudah ada di depan, tanganku topang, engkau tidak akan tergeletak. Tidak akan, tidak akan. Bu NN, walaupun sebonyok apapun, kita lihat dia tidak tergeletak. Kalau lihat wajahnya, cantik. Orang tidak akan tahu bahwa dia mengalami penderitaan yang super hebat. Saya waktu lihat wajahnya, saya bilang gini, cantik ya. Orang kalau ditopang sama Tuhan, tidak akan tergeletak. Tapi kalau orang dunia mengalami seperti Bu NN, sudah bunuh diri itu, sudah kabur. Mungkin suaminya sudah dimutilasi. Tapi lihat Bu NN hari ini, dengan apa yang dia lakukan, dia percaya. Kalau Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah hidupnya, dia sudah hancur. Dan 25, dahulu aku muda, terlengarang menjadi tua, tidak pernah dilihat. Tuhan itu meninggalkan orang yang teraniaya. Apakah saudara terpuruk, ruk, 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 hancur, cur, cur itu Tuhan itu, melupakan meninggalkan saudara. Oh enggak. Tangannya ini gini terus loh buat saudara. Kalau ditopang itu, Tuhan itu selalu berjaga-jaga dengan tangannya. Mungkin seperti ibaratnya, seorang ibu yang lagi, membelajari anaknya, belajar jalan. Ibunya pasti ada di depan. Kalau mau jatuh, gimana? Ayo, jujur. Kita sebagai ibu-ibu, waktu anak kita masih bayi, mau belajar jalan. Kira-kira saudara, tangan saudara, selalu siap untuk topang anak ibu, supaya enggak sampai jatuh. Itulah tangan Tuhan. Jadi kita berjalan maju aja, ngerti enggak ngerti, walaupun kejatuhannya tambah parah. Percayalah, tangan Tuhan bukan tangan manusia. Dia sudah sediakan topangannya, maka itu tadi, laku tadi itu. Penyertaannya sempurna, tidak pernah terlambat pertolongannya. Tuhan buka jalan saat ada jalan. Lewat mana? Ya lewat tangannya ini. Makanya yuk, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah mau kalah dengan apa yang dikatakan faktamu. Percayalah tiga hal. Jatuh tidak akan tergeletak. Jatuhnya dalam topangan tangan Tuhan. Lihat suaminya, dapat kasih karunia, bisa bertobat. Jatuhnya tidak ditinggalkan, sampai anak cucukmu tidak akan minta-minta. itulah tangan Tuhan yang hebat. Izinkan kejatuhanmu hari ini, itu hanya alat Tuhan, membawa hidupmu makin nempel sama Tuhan. Makin ngerti, makin dipakai Tuhan, engkau makin berubah. Izinkan kejatuhan, di dalam tangannya Tuhan, itu hanya mengubah hidupmu, menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya, masalahmu yang jatuh-jatuh, ya Tuhan bilang kini, tidak tergeletaklah, sudah, percayalah rumah tanggamu yang tidak tergeletak, uanganmu yang tidak tergeletak. Engkau hari ini hidup jatuhnya di dalam kasih karuniaku, dan anak cucukmu tidak akan tergeletak. Takut apa saudara? Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berjalan maju. Seringkali kita ini sudah capek, jalan di tempat, tidak punya semangat, tidak punya kekuatan, tapi hari ini melalui firman ini, yuk kita mau berjalan maju. Bila perlu berlari-lari seperti Petrus berkata, tidak melihat ke belakang, tapi lihat ke depan, berlari-lari untuk mencapai tujuan panggilan surgawi. Yang terakhir, kenyang pada hari kecelakaan, Masmur 37 ayat 34. Ya, kita baca. Masmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nah, ini banyak orang salah. Orang hari ini cuma bilang ini, Tuhan, pokoknya aku percaya. Aku mau percaya menantikan waktumu. Tapi saudara tidak ikut jalannya. Saudara malah ikut jalannya iblis. Ya, Bu NN, kalau nantikan Tuhan, dia hidup sakit hati sama suami, mamanya. Kira-kira, hari ini dia bisa lihat mujizat Tuhan, enggak? Enggak bisa. Orang yang lagi menantikan Tuhan, hari ini ada syaratnya. Ikuti jalannya, bukan jalan hidupmu sendiri. Jalan-jalan suka-sukamu sendiri. Enggak bisa, saudara. Nantikan Tuhan, harus diikuti dengan syarat kedua. Ikutilah jalannya. Maju aja, yang penting, engkau cepat jadi istri yang soleha. Suamimu tambah galak, ya engkau tambah soleha. Kasih senyumnya tambah lebar. Kasih perhatian. Kasih pujian. Enggak apa-apa. Walaupun ketika dipuji, saudara dikata-katain mau apa. Tadi ada seorang ibu ya, yang WhatsApp saya counseling. Dia bilang ini, bu, saya ini bingung. Bu Eli ngajari suruh sediakan makan. Bu Eli ngajari suruh ajak komunikasi. Tapi pada waktu saya melakukan itu semua, bu, dia makin muara, bu. Dia makin bilang, aku sudah nekliat kamu, kamu jangan repot-repot. Malah saya dimaki-maki, saya dikata-katain. Coba, bu, seperti itu. Saya cuma bilang gini, ya, kalau dia enggak mau disediakan makan, ya sudah. Kan lebih enak. Berpikirlah yang positif lah. Enggak mau disediakan makan, enggak apa-apa. Bu, ibu, ibu, yang penting Tuhan tuh lihat hatimu. Walaupun engkau sediakan makan, misalnya, tapi dalam hatimu gini, kurang ajar, kok enggak setruk-setruk ya. Lulus enggak? Enggak lulus. Tapi walaupun ibu-ibu hari ini, mungkin suamimu enggak disediakan makan, tapi hatimu tetap tulus, doakan dia. Percayalah, Tuhan melihat hati. Amin. Jadi hari ini, yuk lihat ya. Maka. Nah ini, maka. Baru, kalau dua hal ini dilakukan, maka, ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi hari ini, percayalah, kenapa kita tetap kenyang pada hari kecelakaan. Waktu kita menantikan waktunya Tuhan, memang makin bonyok. Nantikan Tuhan, bukan instan. Aduh, lamanya Bu Eli, lama dalam penderitaan. Suka cita aja. Jalan maju aja. Enggak usah lelah. Suka cita. Karena kita tahu. Kalau kita tetap ikuti jalannya Tuhan, maka ini akan digenapi. Yaitu Tuhan akan angkat ada promosi. Makanya, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun hari ini engkau ngalami celaka secara rumah tangga, keuangan, celaka, penyakit tiba-tiba, engkau tetap kenyang. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan promosi. Yang kedua, Tuhan memberikan warisan. Itu tadi, menikmati warisan negeri. Yang ketiga, Tuhan menjamin hidup orang benar. Menikmati jaminan orang fasik, nanti musuhmu, pelakor, wanita, tobat, suamimu, pasti akan mengalami satu fase di mana mereka menghadapi Tuhan. Mereka pasti akan mengalami satu kekalahan. sementara kita akan menjadi hidup orang benar yang terjamin. Makanya tiga hari ini, apapun kecelakaan yang kita alami, tiba-tiba ada badai. Saudara, jangan berputus asa. Karena promosi, warisan, dan jaminan ini sudah menjadi hak orang benar. Itu sebabnya tidak perlu berputus asa. siapapun kita ada di posisi hari ini seperti Bu NN buonyok, sakit semua, sudah putus asa. Kita pasti akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Jangan remehkan apa yang saudara yakini bersama Tuhan. Karena Tuhan melihat hari-hari orang saleh. Yaitu kita sudah dapat menikmati warisan milik pusaka selamanya tidak akan mendapat malu pada kecelakaan dan kenyang pada hari kecelakaan. Amin saudara. Jadi kita hari ini yuk tetap semangat. Saya mau kesaksian dikit tapi ini kejadian membuat saya mulai terheran-heran sama Tuhan. Saya sudah tunjukkan itu sama tapan lalu kalau cuning ada cuning sudah lihat itu hasil yang saya tunjukkan. Kalau ada mami saya itu juga saksi hidup. Saya mau kesaksian pada waktu beberapa hari yang beberapa saat. Saya ini punya apartemen di depannya itu biasanya bisa lihat view-nya itu jelas karena di depan ini tidak ada bangunan yang ngeblok apartemen saya. Satu kali orang selalu bilang gini apartemen bagus enak kalau lihat view-nya lepas nah suatu kali broker saya bilang gini cik ini bakal dibangun apartemen ini peristiwa yang simple saudara lihat ya nanti kalau saudara dengar hal yang sepele saja saya sampai melongo lihat cara Tuhan habis gitu dia bilang gini cik di depan ini bakal dibangun apartemen yang tinggi dan punya mu nanti pasti keblok jadi view-nya pasti tidak akan bisa lihat karena kalau sudah keblok itu bangunan tinggi kamu cuma lihat tembok saya ini cuma merenung waktu itu saya bilang gini aduh Tuhan apartemen ini asalnya jadi view-nya bagus lah tiba-tiba kalau kelihatan tembok bagusnya dimana coba dan itu juga mempengaruhi harga jual jelas nah satu kali saya cuma bilang gini waktu broker itu bilang saya bilang gini Tuhan dalam nama Yesus saya cuma ngomong simple dalam nama Yesus aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti membuat semuanya indah tidak ada penghalang di apartemen saya karena Tuhan pasti punya kuasa Tuhan aku percaya kepadamu singkat cerita saya tidak mikir sudah saya lupa setelah itu beberapa saat anak saya bilang gini mam itu apartemennya sudah mulai tinggi mulai kelihatannya sudah mulai hampir tinggi waduh tidak lihatan apa-apa mam katanya oh ya sudah percaya dan waktu saya beberapa hari yang lalu saya melihat waktu tiba di tempat itu saya kaget luar biasa saudara tahu unit saya lantainya 13 dan apartemen itu berhenti dalam pembangunannya di lantai ke 12 selesai selesai dan apartemen saya tidak ada penghalang bangunan sama sekali beda level saya itu sampai di depan itu saya bilang gini ha dan broker bilang gini lah ya cik kok bisa berhentinya bisa di level 12 kalau level 13 selesai sudah kamu cuma lihat tembok saudara lihat ya saya ingin tunjukkan hari-hari ini jangan meremehkan kuasa Tuhan apa yang kau yakini di dalam Tuhan itulah yang akan Tuhan lakukan sekalipun rasanya tidak mungkin kalau kita hari-hari ini meyakini sesuatu bahwa Tuhan yang spektakuler dia berdiri di atas kenyataan hidupmu percayalah apa sih yang gak bisa Tuhan berubah kalau hidupmu berubah dan engkau berjalan dengan Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dari dulu sekarang dan selama-lamanya tidak ada alasan untuk saudara dan saya berhenti di masa sekarang gak ada orang yang berhenti di masa titik-titik nadir masa-masa pahit sekalipun masa terpuruk engkau akan tetap punya semangat karena engkau yakin apapun boleh berubah tapi Tuhan yang aku sembah tidak pernah berubah kuasanya dari dulu sekarang dan selama-lamanya itu yang akan membuat malam ini engkau akan ambil keputusan Tuhan aku akan berjalan maju tanpa mengenal lelah semangat baca kot yang terakhir yuk kita berdoa malam ini yang sudah capek-capek yuk mulai di top up kalau ini remah buat saudara percayalah malam ini tangkap sesuatu apapun boleh berubah tapi Tuhan yang besar tidak akan pernah berubah baca sama-sama jalani saja proses Tuhan sebab Tuhan sudah berdiri di akhir jalan kehidupan yang harus kita tempuh jadilah pengukut Kristus untuk mengikuti jalan yang harus kita tempuh kita semua sedang berlomba-lomba menjalani jalan yang harus kita tempuh kita tidak bisa bilang gini Tuhan aku mau berhenti di jalan ini saja sudah happy ending tidak bisa kita sebagai orang benar baik saya baik hamba Tuhan nabi sekalipun siapapun kita kita lagi menjalani jalan yang harus kita tempuh sampai di titik akhir tapi percayalah Tuhan sudah sediakan kemenangan kemuliaan dan berkat Tuhan Yesus memberkati tetap semangat tetap sukacita menjalani kehidupan tanpa pernah mengenal lelah kami percaya bahwa firman ini akan menjadi remah kekuatan kami bahwa tidak akan pernah terlambat pertolongan mu engkau selalu buka jalan saat ada jalan dan penyertaan mu sempurna kami tidak akan pernah lelah lagi Tuhan ngerti enak enak jalan yang harus kami tempuh kami akan melewatinya bersama Tuhan kami percaya Tuhan sudah ada di depan dalam kehidupan kami dan kau tidak akan pernah berubah kuasanya terima kasih Tuhan yang sakit Tuhan boleh sembuhkan biar yang mengalami masalah keuangan ditindas dengan apapun keuangan kami tidak akan pernah capek karena Tuhan sendiri yang akan membangkitkan keuangan kami kami tidak mau kehilangan milik pusaka kami Tuhan kami tahu kami tetap akan kenyang pada dan kami tidak akan mendapat celaka terima kasih Bapak terpuji namamu yang mengalami masalah rumah tangga juga Tuhan pulihkan yang mengalami masalah apapun Tuhan Tuhan sudah beri jalan keluar yang terbaik saat ini kami melihat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan dimana dia lagi menikmati anggur yang manis berkat yang dari Tuhan kami percaya Tuhan dalam hidupnya anak cucunya pasti diberkati berkati juga saat ini yang sudah melayani Tuhan malam ini ceripaya mereka tidak pernah sia-sia terima kasih Tuhan buat malam ini biar kami mendapat kekuatan yang baru lewat firman remah ini kami yakini kami terima dan kami akan mengalami kemenangan bersama Tuhan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain biar kami mengangkat tangan kami terimalah berkat Abraham Isaac Yaakub damai sejahtera ala Bapak Putra dan Rokudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata amin God bless semuanya Sampai jumpa